Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara terkait aparatur sipil negara ASN Kementerian Perhubungan yang viral karena mengajak YouTuber asal Korea ke hotel. Sandiaga menegaskan, Aperilaku pejabat Kemenhub yang diketahui bernama Asri Damuna itu bukan cermin masyarakat Indonesia yang dik. Sandiaga mendorong Kemenhub untuk memberi sanksi tegas kepada Asri Damuna yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Repi Bingsangiani Bandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Menparekraf juga mengajak masyarakat untuk menciptakan kesan yang nyaman bagi para wisatawan, khususnya wisatawan wanita yang melakukan perjalanan solo.